Terpidana pembunuh aktivis HAM Munir, Polikarpus Budi Hari Priyanto, mendapat status bebas murni. 7 September nanti genap 14 tahun tidak terungkap dalam pembunuhan Munir. Isu kematian Munir pasti akan berpotensi kembali menguak ke permukaan, menyusul rapor HAM pemerintahan Joko Widodo. Kasus pembunuhan Munir Said Talib, aktivis HAM yang meninggal pada 7 September 2004, hingga saat ini masih menyimpan misteri, siapa sebenarnya dalam pembunuhan Munir. Dari hasil autopsi mengindikasikan penyebab kematian adalah racun arsenik. Munir tewas dalam penerbangan dengan pesawat maskapai nasional Garuda Indonesia dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda. Kasus pelanggaran HAM memang cukup pelik, karena bermuatan politis setelah melibatkan banyak pihak yang berkepentingan, sehingga kerap menemui jalan buntu. Istri mendiang Munir, Suciwati, menyatakan, kelalaian hilangnya dokumen tim pencari fakta kasus Munir, dan ketidakpatuhan untuk mengumumkan hasil penyelidikan kasus ini bisa mengarah ke pidana. Presiden Jokowi bisa dipidanakan, lantaran dianggap menghalang-halangi upaya pencarian keadilan kematian Munir. Penemuan keberadaan dokumen hasil temuan TPF sangat vital bagi pengungkapan kasus pembunuhan Munir, karena bisa menyeret pihak yang bertanggung jawab ke muka hakim. Kami menyerahkan surat, mendorong dan meminta presiden untuk segera mengumumkan dokumen TPF Munir, yang hari ini posisinya ada di istana. Tapi sampai hari ini memang kami belum mendapatkan kejelasan terkait apakah dokumen tersebut akan segera diumumkan atau tidak. Setelah menjalani masa tahanan, terpidana pembunuh Munir Polikarpus Budihari Priyanto mendapat status bebas murni. Polikarpus juga menyatakan siap menghadapi jika kasus ini kembali dibuka. Kalau kasus ini akan dimunculkan kembali, Bapak siap begitu? Oh siap, siap. Buka-bukaan, Bapak? Ya? Buka-bukaan. Dengan status Polikarpus bebas murni sejak 29 Agustus 2018, setelah belum terungkapnya dalam pembunuhan Munir, rasa keadilan masyarakat akan kembali terusik. Apalagi memasuki pembunuhan umum tahun 2019. Isu kematian Munir pasti akan berpotensi kembali menguap ke permukaan, menyusul rapor HAM pemerintahan Jokowi. Polikarpus hari ini bebas murni, ia dianggap selesai menjalani hukuman atas pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir. Tapi kita semua tahu pengungkapan kasus kematian Munir jauh dari kata tuntas. Rezim berganti, tapi negara seolah tidak punya nyali. Kembali untuk mengingatkan penguasa, kami akan bahas malam ini bersama Narasumber. Sudah ada di studio Putri Kanesia, Kepala Divisi Advokasi HAM Kontras. Mbak Putri, salam malam. Salam malam. Terima kasih sudah ada di sini. Kemudian melalui sambungan telepon ada Bridjen Paul Marsudi Hanafi, mantan Ketua TPF Munir. Salam malam Pak Marsudi. Selamat malam. Pak Marsudi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, seberapa jauh kita sekarang dari pengungkapan itu? Semuanya sudah bekerja. Anda katakan tadi juga sudah disampaikan. Semua dokumennya sudah ada. Tinggal apa sekarang? Begini, jadi pertama, pemerintah selalu mengatakan bahwa kasus munir sudah selesai. Dengan diadilinya beberapa nama, seperti tadi misalnya Polikarpus, kalau misalnya kita ingat, dulu juga ada Indra Setiawan, Daron Rohainil Aini, maaf, dari Garuda, dan juga ada MUHDPR, walaupun kemudian dinyatakan bebas seolah pengadilan tahun 2008. Tapi sebenarnya siapa yang kemudian bisa menyatakan bahwa kasus munir sudah selesai? Karena kuncinya adalah di laporan TPF Munir yang sampai hari ini juga tidak pernah disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Padahal itu sudah tercantum dalam Kepres 111-2004. Jadi sebenarnya kalau mengatakan bahwa kasus munir sudah selesai atau belum, ya kuncinya adalah, ayo kita sama-sama buka dokumen tersebut, apakah jangan-jangan ada nama-nama lain yang belum terungkap. Saya pikir ketua TPF Munir juga mungkin punya pandangan yang serupa terkait dengan hal tersebut. Oke, kalau begitu saya langsung ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, dokumennya sekarang dinyatakan hilang, haruskah kemudian sekarang, kemana sekarang kita harus bertanya, kita harus berharap, Pak Marsudi, karena bagaimanapun itu adalah hasil dari kerja keras teman-teman di TPF Munir? Ya, saya kira tempoh hari Pak SBY sudah memberikan melalui Pak Sudi Silalahi yang saya tanda tangan ini, saya berikan kepada Pak SBY untuk diserahkan kepada Pak Jokowi. Sekarang tinggal Pak Jokowi. Bagaimana meniraklanjutan hal tersebut? Sebenarnya gampang nih masalahnya ada ada goodwill nggak dari pemerintah? Itu aja. Itu sudah lengkap di sana, datanya. Datanya sudah lengkap, termasuk ada orang-orang yang belum disentuh oleh hukum sama sekali? Pak Marsudi? Persis. Persis. Oke, oke. Berapa banyak mereka yang belum tersentuh hukum? Ya, ada beberapa ya. Ada dua ya rasanya itu ya. Tapi yang paling penting itu masalahnya kita buka kembali dokumen tersebut, itu ada semua tertera di situ. Nah, tinggal lagi bagaimana pemerintah sekarang. Ada berniat nggak untuk membuka tersebut? Kalau perkaranya sih sudah jelas kan, ada tersangka. Tapi itu kan pelaku lapangan saja. Sekarang dadernya, intelektualnya siapa? Oke. Menyuruhnya siapa? Artinya alasan hilang itu mengada-ngada ya, Pak Marsudi? Nah, itu saya nggak tahu. Itu bisa dilanjakan sama pemerintah saja. Nah, hilangnya di mana. Tapi yang jelas bahwa itu sudah kita berikan kembali melalui Pak SBY yang saya tanda tangani bahwa itu benar. Salinan tersebut. Itu masalahnya sekarang ada good deal nggak dari pemerintah. Oke, oke. Jangan dipermasalahkan jadi hilang itu. Jadi nggak maju-maju. Kalau hanya hilang-hilang terus. Oke, oke. Soal good will ini Mbak Putri, bagaimanapun kan sekarang ini ada peknya, ini ada momennya. Tapi sekali lagi beririsan dengan pilpres. Ada kesan kemudian bahwa kasus-kasus hak asasi manusia, kemudian kasus munir, munculnya hanya 5 tahun sekali itu dibahas. Bagaimana kontras melihat ini? Saya juga melihat ini satu hal yang disayangkan. Sebenarnya kalau melihat dari segi positif, saya justru mendorong di sisa masa pemerintahan Jokowi yang 31 tahun lagi masih ada peluang untuk menyelesaikan. Saya ingat misalnya 2016 pada saat Jokowi bertemu dengan ahli-ahli hukum di bulan September 2016, tanggal 22, saya ingat. Pasca pertemuan tersebut, Jokowi menyatakan bahwa PR kita adalah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus Mas Munir. Jadi kata Mas Munir itu disampaikan secara lugas oleh Presiden. Artinya apa? Dari situ memang ada keinginan dari Presiden untuk mengungkapkan. Tapi problemnya adalah seperti lip service saja, karena setelah itu ya sudah tidak ada follow up. Saya tadi menyoroti apa yang disampaikan oleh Pak Marsudi Hanefi, karena Sudi Silalahi memberikan laporan tersebut itu kalau tidak salah satu minggu setelah Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa dokumen KIP Munir adalah dokumen yang terbuka untuk umum. Jadi harus diumumkan kepada masyarakat, tapi kemudian awalnya mereka mengatakan, pihak Setnek mengatakan bahwa mereka tidak menerima dokumen tersebut, tidak pernah mengetahui ada dokumen tersebut, tapi kemudian selang beberapa hari mengatakan bahwa dokumen itu hilang. Makanya kemudian dari pihak Sudi Silalahi menyerahkan. Ini menjadi satu hal yang penting, karena sebenarnya kalau dinyatakan susah atau tidak mengungkap kasus Munir, saya pikir sederhana saja tinggal dibuka laporannya. Kalau tadi ada bocoran misalnya dari Pak Marsudi Hanefi, sebenarnya ada beberapa nama lagi, itu kan sebenarnya jadi kunci laporan tersebut untuk menidaklanjuti. Bahwa ternyata kasus Munir ya belum selesai, karena ada nama-nama yang mungkin tidak sempat atau belum pernah terungkap sampai hari ini. Pak Marsudi, kalau menurut Anda sulitnya ini diungkap sampai hari ini? Ya, Pak Marsudi, kenapa kalau menurut Anda? Halo. Ya, Pak Marsudi, Anda bisa dengar jelas sekarang? Halo. Putus, Mbak. Putus. Oke, oke. Nanti kami akan coba hubungi Anda lagi. Mbak Putri, apa yang sebenarnya menyebabkan ini begitu sulit? Apakah kembali rumor yang beredar kemudian terkait dengan orang-orang kuat? Kenapa tidak ada nyali? Tau juga itu mudah, dukungan dari masyarakat besar? Ya, itu sebenarnya jadi pertanyaan kami bersama. Bahwa kenapa kemudian sebegitu sulit? Bahwa apalagi ini satu orang, negara begitu berapi-api bicara terkait dengan penanggulan terorisme misalnya atau pemberantasan narkotika. Tapi untuk satu kasus Munir yang sebenarnya 14 tahun terjadi, sudah 14 tahun terjadi, tapi susah sekali. Bahwa ini harus diingat bahwa ini menjadi PR tersendiri untuk pemerintah. Mengapa? Karena TPF ini dibentuk melalui Kepres. Artinya ketika Kepres dibentuk tahun 2004, ada anggaran negara yang dikeluarkan untuk membentuk satu tim penyelidikan. Dan tim penyelidikan sudah bekerja selama satu tahun sejak dibentuk, tapi kemudian tidak ada follow-up. Ketika laporan tersebut, satu, dinyatakan hilang. Kemudian dua, tidak ada keinginan pemerintah untuk mengumumkan. Saya pikir negara sudah melakukan pembangkangan hukum. Oke, pembangkangan hukum. Pak Marsudi, Anda sepakat dengan yang disampaikan Mbak Putri? Kalau soal pembangkangan hukum, saya tidak ada komentar. Tapi benar kata Mbak Putri tadi, sangat tentesanah kasus tersebut. Sekarang ada kemauan enggak itu masalahnya? Ini masalahnya gitu aja, ada kemauan. Buktinya, kita TPF TUM bisa mesupai penyidik hal-hal yang positif yang sampai sekarang ada tersangkanya, sampai tiga orang kan terbukti kan? Apakah benar yang menyebutkan ini terkait dengan orang kuat, tapi sekuat apa sampai sebuah negara, kemudian Presiden tidak punya nyali untuk menghadapi hal seperti itu, Pak? Tanyakan sama Presiden, mengapa dia tidak punya nyali? Oke, oke. Tapi pada saat Anda kemudian bersama-sama dengan tim, melakukan penyelidikan, itu semua data-datanya, informasinya bisa mudah mendapatkannya, Anda juga bisa koordinasinya juga berjalan lancar. Ada hambatan atau tidak sih sebenarnya, Pak Marsudi? Kalau hambatan sih tetap ada, tapi bisa kita lalui, karena waktu itu kan kita didukung penuh oleh Pak Presiden waktu itu. Kita kan jadi enggak ragu-ragu melaksanakan perintah Presiden. Jadi kita bisa masuk ke semua. Termasuk juga soal pertanggung jawaban itu. Jadi tentu saja saya merasakan, mungkin teman-teman TPF juga sekarang sebenarnya masih ada yang mengganjal. Karena ada bentuk pertanggung jawaban dari Anda, mungkin Mbak Marsudi, yang belum tuntas ketika hasil TPF itu belum dibuka kepada publik. Putus, Mbak. Enggak. Saya ekornya aja kedengaran. Baik, baik. Nanti kami akan hubungi Anda lagi. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh teman-teman TPF. Karena memang piknya adalah ketika itu benar-benar bisa tuntas, bisa terbuka, publik mendapat jawaban, terutama sekali keluarga, Mbak Susiwati, bisa jelas ada closure gitu kan. Tapi ini menarik ya. Ketika saya ingat 2016 ketika kami mengajukan gugatan KIP ke Komisi Informasi Pusat, pihak Setnek pada saat itu mengatakan, karena waktu itu kami mengundang anggota TPF Munir, waktu itu ada Usman Hamid dan Hendardi untuk bersaksi. Mereka, pihak Setnek justru mengatakan bahwa kenapa bukan TPF saja, anggota TPF saja yang menyampaikan laporan tersebut, hasil laporan tersebut. Jadi ini menarik karena dengan statement tersebut, itu menunjukkan bahwa pihak negara, pemerintah tidak mengerti makna dari Kepres 111 tahun 2004. Bahwa pertanggung jawabannya tetap ke atas, ke Presiden. Dan kalau misalnya baca di poin ke sembilan dari Kepres tersebut, mengatakan bahwa Presiden mengumumkan dokumen TPF Munir kepada masyarakat. Artinya apa? Kalau bicara soal siapa, pemerintah mengumumkan, pemerintah kalau menurut konstitusi, pemerintah tertinggi adalah Presiden. Berarti hanya Presiden yang boleh mengumumkan. Ketika TPF itu selesai bekerja, bahkan Usman Hamid sebagai sekretaris TPF, Munir pada saat itu mengatakan bahwa kita memberikan semua dokumennya kepada SBI tanggal 24 Juni. Artinya mereka tidak punya kewenangan. Bahkan untuk menyimpan saja mereka tidak punya kewenangan. Apalagi mereka harus mengumumkan kepada publik. Karena itu bukan tupoksi dari TPF. Masih banyak pertanyaan sebenarnya bagaimana dan sebenarnya apa yang mengganjal mereka sekarang? Kami akan membahasnya sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Prime News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami masih membahas tentang misteri kematian aktivis HAM Munir yang sudah hampir 14 tahun masih belum terungkap. Kalau misalnya kembali kita merunut ke belakang nih Mbak Putri. Kalau melihat janggalnya di mana saja? Mungkin ini sekalian untuk mengingatkan kepada penguasa bahwa ini masih ada yang belum beres. Oke pertama balik lagi dari laporan TPF tersebut itu menunjukkan pertama mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima pemerintah dalam hal ini melalui setnek mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima laporan TPF Munir. Jadi padahal kalau melihat di undang-undang ya mereka punya kewajiban untuk menyimpan dokumen kenegaraan termasuk dari Presiden dan WAPRES. Lagi-lagi sebenarnya banyak fakta-fakta terukap ketika kami melakukan sidang KIP di mana waktu itu Sekretaris TPF Munir Usman Hamid menyatakan bahwa sehari sebelum mereka akan menyerahkan laporan dokumen ke Presiden tanggal 23 Juni 2005 mengatakan bahwa tolong dokumen dikopi 7 kali. Jadi Andi Malarang yang waktu itu mewakili SBY mengatakan bahwa tolong dokumen dikopi 7 kali dan sementara laporan yang diserahkan rencananya yang akan diserahkan tersebut adalah ada dua satu laporan utuh dan yang kedua adalah laporan ringkasan eksekutif jadi kalau di total dikali 7 ada 14 dokumen Ringkasan eksekutif itu termasuk kayak summary dari laporan yang lengkap karena laporan itu saya pikir lebih dari 100 salaman tapi kemudian faktanya ketika hal tersebut hilang waktu itu kami menanyakan kepada siapa dokumen itu diserahkan waktu itu di hadapan media diambil oleh SBY tapi disitu ada jajarannya ada Menkopol Hukam ada Kejaksaan Agung kepolisian ada GIN dan lain-lain artinya tim TPF mengatakan bahwa ya kami menduga bahwa laporan itu dikopi untuk dibagikan ke lembaga-lembaga yang lain jadi kemudian ini semacam saya menduga jangan-jangan ada konspirasi karena tidak mungkin 14-14-nya hilang pertama seperti itu kedua dari nama-nama yang tadi dianggap terlibat dalam kasus saya pikir ini sederhana aja kalau pemerintah mengatakan bahwa kasus Munir sudah selesai bahwa tidak ada lagi pelaku yang terlibat selain yang sudah diadili saya pikir tidak ada keraguan dong dari pemerintah untuk mengumumkan dokumen tersebut sebagai satu bentuk kenegaraan karena itu juga dianggap sudah selesai gitu kan betul dan ini sudah dua periode ada dua presiden yang mengatakan akan menyelesaikan kasus Munir dalam kasus SBY kita juga tahu bahwa meskipun para pelaku lapangan ini sudah diadili tapi putusannya hanya satu tahun dua tahun hanya polikarpus mungkin yang 14 tahun tapi mau di PR kita masih ingat 2008 diputus bebas tapi di masa Jokowi tidak ada satupun pelaku yang memang diduga terlibat dan kemudian diadili saya pikir ini salah satu yang menjadi apa ya menjadi keraguan kita bahwa jangan-jangan memang ada sesuatu yang dihindari oleh negara bahkan sebenarnya yang bisa menjawab adalah pihak dari istana walaupun sayang sekali hari ini tidak ada yang bersedia hadir untuk membahas ini tapi Mbak Putri sebenarnya kalau dari sisi saya kembali lagi soal putusan bebas kemudian bebas murni kemudian juga sudah ada pengurangan artinya memang negara sangat lunak untuk melihat kasus ini kan saya juga begini sekalipun memang semuanya akan kembali menerapkan mengatakan bahwa undang-undang atau aturan sebagai tameng betul ini ada yang menarik ketika dengan fonis pembebasan bersyarat saya ingat ketika 2014 ada pembebasan bersyarat terhadap Polikarpus kami juga waktu itu November 2014 kami juga waktu itu sampai mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk meng-challenge SK tersebut nah mengapa kami mencallenge karena pertama remisi yang diberikan kepada Polikarpus ini sangat melimpah total berapa jadinya 4 tahun 6 bulan 20 hari ini cukup melimpah bagi seorang narapidana itu pertama dengan alasan waktu itu pihak bapak mengatakan bahwa Polikarpus cukup kooperatif gitu ya Polikarpus juga aktif selama dilapas ikut pramuka dan lain-lain gitu ya kegiatan ke pramukaan jadi itu menjadi salah satu nilai poin untuk mendapatkan pembebasan bersyarat tapi kita juga ingat bahwa Polikarpus ini ketika persidangan tidak cukup kooperatif untuk mengungkap siapa orang-orang yang terlibat dalam kasus gitu nah saya melihat bahwa dengan juga termasuk sampai masih terakhir hari ini ketika bebas juga tetap mengaku masih tidak membunuh-munir kan itu dia tapi ada yang menarik tapi ada yang menarik dengan tadi pernyataan Polikarpus yang saya lihat di statement di awal mengatakan bahwa ya siap-siap saja kalau misalnya dipanggir dan lain-lain saya pikir ini menjadi kunci bahwa dengan bebasnya Polikarpus hari ini gitu ya bukan bebas muri ya tapi memang menyelesaikan masa pemindahan setelah 14 tahun kalau lagi-lagi kalau negara memang punya niatan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran masa lalu ya silahkan saya pikir bisa Polikarpus ini bisa dijagaan saksi untuk nama-nama yang tadi disebut oleh ketua TPS masih ada di dalam dokumen belum pernah diungkap sampai hari ini oke tapi sebenarnya bagaimana sih dari sisi seorang Polikarpus menanggapi hal ini kemudian apakah ketika ia selesai menjalankan masa tahanannya ini juga ia merasa bahwa kasus ini sudah selesai nanti kita akan tanyakan sudah bergabung bersama kami Mas Polikarpus selamat malam melalui sambungan telepon selamat malam selamat malam Mas Polikarpus nanti saya akan kita akan jeda dulu setelah jeda saya akan kembali kepada Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News saya akan langsung menyapa Mas Polikarpus dari luar studio Mas Polikarpus selamat malam ya selamat malam Mas Polikarpus Anda bebas murni hari ini saya ingin tahu sebenarnya Anda lega takut masih ada kecewa atau apa yang pastinya Anda rasakan sekarang saya lega dan saya tidak pernah takut itu saja Anda lega dan tidak pernah takut tapi saya tapi saya halo iya tapi apa tapi apa Mas Polikarpus silakan tapi coba tolong dilihat juga dari sisi saya jadi selama ini yang diungkapkan dari sisi bukan dari sisi fiat saya jadi ini juga banyak satu kejanggalan-kejanggalan yang saya alami ya jadi ketika saya dituduh meracun dengan orange juice ya tetapi fonisnya dengan mie goreng sedangkan mie goreng tidak ada dalam surat dakwan kemudian saya diponis 14 tahun saya menjalani 2 tahun dan saya mengajukan kasasi saya bebas setelah itu saya sudah kerja selama 1 tahun dan kemudian saya diperiksa ulang disidang ulang dengan tempat yang berbeda pertama tuduhan adalah dari Jakarta ke Singapura yang kedua lokusnya berubah dan waktunya juga berubah ada di Singapura di Cafe Bin sedangkan Cafe Bin itu ada di lantai 3 untuk keberangkatan sedangkan saya turun di lantai 2 di kedatangan kemudian Hakim juga mengacu kepada hasil otopsi Belanda yang mana hasil otopsi Belanda adalah intake time racun atau racun masuk ke tubuh munir adalah 8 jam sebelum meninggal jarak terbang antara Singapura dan Amsterdam adalah 12 jam 25 menit 2 jam sebelum mendarat munir meninggal nah kalau ditarik mundur hasil otopsi Belanda adalah 8 jam sebelum meninggal munir kena racun yaitu 2 jam 25 menit setelah dari Singapura itu hasil otopsi Belanda sebagai acuan dari putusan Hakim kemudian yang kedua adalah hasil otopsi otopsi dari Seattle Amerika hasil otopsi dari Seattle Amerika adalah 9 jam sebelum meninggal intake time masuk ke tubuh munir ya jadi racun masuk ke tubuh munir hasil otopsi dari Seattle Amerika adalah 9 jam sebelum meninggal kalau ditarik mundur adalah 1 jam 25 menit setelah dari Singapura sedangkan saya di pesawat tidak ketemu munir dan saya langsung turun di Singapura oke artinya jadi munir ini ya ya mas artinya Anda juga ingin mengatakan Anda korban sebentar dulu oke ya saya lanjut dulu ini supaya ahli hukum Indonesia ini supaya paham jadi ini kejadian ada 4 kali pertama Jakarta Singapura saya sudah lakukan inkrah ya saya sudah diponis inkrah kemudian ditemukanlah nofum yaitu intake time hasil otopsi Belanda adalah 8 jam sebelum meninggal yaitu 2 jam 25 menit after Singapura yang ketiga adalah 1 jam 25 menit after Singapura yaitu hasil otopsi Amerika kemudian yang lebih lucu lagi terjadilah peristiwa Cafe Bin saya sumpah demi Tuhan yang tahu itu hanya siapa yang menuduh saya kapan ada itu peristiwa Cafe Bin ya itu tidak mungkin nah itu supaya anda semua berpikir dan menganalisa sendiri nah itu kemudian ya oh ya jelas anda analisa aja sendiri ya supaya orang sedunia itu tahu ya sudah dihukum dengan inkrah jadi munir ini sama saja dibunuh 4 kali ya dari Jakarta Singapura saya sudah lakukan sudah 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 saya jalani dengan hukuman 14 tahun kemudian saya dihukum dengan lokus dan tumpus yang yang berbeda ya letak dan waktu yang berbeda itu bagaimana oke lalu kalau misalnya anda menjadi korban saya ini ya saya potong saya potong lalu kalau misalnya anda sekarang menjadi korban apa yang akan anda luruskan apa yang anda akan lakukan sekarang itu sudah masa lalu saya sudah saya sudah capek ngurusin seperti itu sudah yang berlalu sudah berlalu beberapa kali anda mengatakan soal nama baik anda tidak ingin memperbaiki nama baik anda orang sedunia tahu nama baik saya ya ini hanya orang-orang tertentu kok yang menurut saya buktinya saya dimana-mana masih bisa dihargai orang ya oke saya tidak perlu menuntut seperti itu tapi semua orang tahu dan orang akan menilai sekarang saya ingin tahu siapa itu Usman Hamid ketika di dalam sidang dia berani bersaksi bahwa saya tahun 87 latihan nembak bersamamu di PR saksi di dalam sidang adalah yang melihat yang merasakan dan yang mengalami saya tanyakan kepada Usman Hamid ketika dia lahirnya tahun berapa dan tahun 87 dia ada dimana itu yang saya mau tanya ya kalau lahir tahun 76 kejadian itu tahun 87 umur 11 tahun dia ada dimana oke anda anda menunjuk anda menunjuk orang apakah itu yang anda maksud mengorbankan anda juga atau siapa yang disini anda tunjuk mengorbankan anda itu salah satu yang memberatnya salah satunya adalah Usman Hamid ketika di dalam sidang dia sempat berkoar-koar bahwa dia melihat bersaksi bahwa saya latihan menembak dengan mudi PR tahun 87 tapi kalau bisa mempengaruhi tapi kalau bisa mempengaruhi pengadilan sedemikian rupa seorang Usman Hamid apakah bisa atau anda juga menunjuk ada orang lain yang lebih kuat dari Usman Hamid wah itu waktu itu sudah trail by the press ya itu sudah terkondisikan dengan kekuatan Mas Media yang sedemikian rupa dan saya seorang diri yaitu anda bisa pikir sendiri dan saya tidak perlu meluruskan segala macam ini sudah berlalu saya anggap ini sudah 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 saya tutup lah jadi untuk apa saya ngurusin itu lagi sedangkan saya ini butuh masa depan butuh kerja dan saya sebagai korban juga keluarga saya dan ini yang aneh lagi coba rumah saya pun ikut disita sudah diputuskan oleh pengadilan negeri apa urusannya dengan rumah saya apa urusannya dengan perdata oke oke Mas Poli Karpus anda merasa menjadi korban 14 tahun terakhir anda katakan trial by the press pada saat yang sama Mbak Suciwati juga menjadi korban Mas Munir menjadi korban keluarganya menjadi korban tidakkah anda ingin muncul ke pemukaan sama-sama memberikan penyelesaian penutupan kasus ini kalau itu kalau itu saya serahkan pada yang kuasa saja saya sudah capek ngurusin seperti itu ya jadi saya di penjara dengan ketidak ada jelasan dengan hukum yang seperti main akrobat yang penting Poli dihukum kan begitu yang penting ada orang dihukum ya kan nah sekarang sudah saya jalan ini mau apa lagi apa lagi yang mau dituntut dari saya saya sudah menjalankan hukuman dua kali dengan kasus yang sama tempat yang berbeda oke tanyakan pada orang ahli hukum sedunia ya dan kapan saya meracun munir itu kapan mana buktinya ya itu semuanya asumsi oke siapa yang melihat saya itu bohong kalau kasus di KVB itu semuanya asumsi siapa yang siapa yang kira-kira membentuk cerita seperti itu Mas Poli Karpus ya Anda sebagai wartawan Anda bisa tahu sendiri Anda punya analisa Anda lebih pintar dari saya oke tapi saya ingin mengetahui analisa Anda saya kira itu sudah jelas 14 tahun Anda tidak ingin membersihkan nama Anda tidak perlu dibersihkan orang sedunia sudah tahu saya bersiko oke ya itu hanya beberapa orang pro dan kontra itu ada buktinya saya di mana-mana masih laku kalau kalau saya orang yang sebagai pelaku pembunuh ya orang tidak akan terima saya untuk kerja di mana-mana oke tapi saya masih dicari ditawari pekerjaan yang cukup terhormat ditawari pekerjaan cukup terhormat termasuk menjadi politisi Mas Poli Karpus ada kepikiran ke sana oh tidak saya bukan orang politisi kapan Anda melihat saya politisi mungkin ingin bergabung karena ada informasi Anda bergabung dengan partai berkarya oh tidak itu tawaran saja tapi saya tidak pernah mengikuti aktivitas itu kalau ada yang melihat saya mengikuti aktivitas itu kapan di mana dengan siapa buktinya mana ya kan ya nah tapi kalau Anda melihat ada orang melihat saya bekerja ya jadi apa rencana Anda selanjutnya Mas Poli Karpus rencana saya ya saya ikut memberikan kontribusi membangun masyarakat membangun keluarga saya dan saya bersyukur anak-anak saya sudah bisa menyelesaikan meskipun kondisi waktu itu sangat minim dengan kondisi tekanan mental yang luar biasa sama-sama korban apakah ada berencana bertemu dengan Mbak Suciwati kalau masyarakat bertemu di mana saja saya enggak masalah ya karena semua itu saya anggap saudara saya anggap teman dan saya tidak pernah merasa punya musuh ya saya punya teman seribu itu masih kurang daripada punya musuh satu orang oke saya tidak pernah merasa punya musuh oke baik terima kasih Mas Poli Karpus sudah berbagi bersama kami berbincang di CNN Indonesia Prime News ya dari itu tadi perbincangan kami dengan Poli Karpus saya terakhir ke Mbak Putri singkat saja setelah Anda melihat perbincangan kami sebenarnya begini sah-sah saja ketika Poli Karpus mengatakan bahwa dia juga adalah korban atau mengatakan bahwa fakta-fakta yang diungkap di pengadilan adalah berbeda dengan apa yang dia ketahui tapi kita juga lihat pasal 184 Kuhab terkait dengan alat-alat bukti bahwa satu alat bukti itu bisa dinyatakan sebagai alat bukti ketika dia lebih dari satu jadi pernyataan dari seorang Poli Karpus saja tidak cukup untuk bisa mengadili seseorang atau mengatakan bahwa oke Poli Karpus tidak bersalah tapi ada fakta-fakta lain yang memang kemudian itu juga bisa dijadikan sebagai alat bukti ketika pada akhirnya pengadilan negeri hingga pada akhirnya pada MA memutuskan Poli Karpus bersalah dengan fonis 14 tahun penjara itu kan membuktikan ada fakta-fakta lain di luar dari apa yang disampaikan oleh Poli Karpus yang menyatakan atau mengarah kepada ada keterlibatan Poli Karpus itu yang pertama yang kedua juga disampaikan dalam persidangan terungkap bahwa ada konspirasi dalam kasus ini itu yang menarik jadi kalau dibilang bahwa tidak ada kaitannya tapi bukan berarti Poli Karpus sama sekali tidak bersalah atau tidak terlibat karena disitu diketahui ada fakta-fakta yang menyatakan misalnya ada percakapan telepon misalnya antara seorang Poli Karpus juga bebas mengatakan apapun betul-betul dan yang terakhir tadi juga saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kalau memang Poli Karpus mengatakan punya fakta-fakta atau misalnya mengatakan tidak bersalah dan ada yang lain ini sebenarnya kuncinya ketika kita ingin mengungkap nama-nama lain yang sampai hari ini belum pernah diadili saya pikir keberadaan Poli Karpus menjadi penting untuk mengungkap kalau ini untuk bicara soal sama-sama korban misalnya ketika Poli Karpus mengatakan beliau juga adalah korban ya kita fair-fairan aja untuk daripada kita saling menuduh dan lain-lain ya sudah kuncinya adalah ayo sama-sama kita buka dokumen tersebut tapi sepertinya juga tidak mau itu oke saya ke Pak Marsudi Pak Marsudi Anda tadi melihat perbincangan saya dengan Mas Poli Karpus sekarang kuncinya bagaimanapun sekarang kuncinya bagaimanapun di pemerintah apa pesan Anda apa yang paling bisa dilakukan sekarang Pak Marsudi saya kira buka saja dokumen tersebut jadi pemerintah sekarang membentuk tim juga untuk kembali mengungkap apa yang sudah tertera di dalam hasil TPR tersebut gitu aja oke karena itu semua mudah yang dibutuhkan hanya bukan kemauan oke yang dibutuhkan hanya kemauan ya oke kemauan kemauan aja kalau ada kemauan sudah gak masalah itu oke ada kemauan tidak akan menjadi masalah Pak Marsudi terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News Mbak Putri dari Kontras terima kasih sudah bergabung bersama kami dan kami CNN Indonesia Prime News akan segera kembali selamat menikmati selamat menikmati